Pasang badan untuk Vicky Prasetyo, Marsyanda ungkap alasannya mendekat dengan ex-suami Anggelelga. Kedekatan Vicky Prasetyo dan Marsyanda akhir-akhir ini menjadi sorotan dari warganet. Apalagi, Vicky Prasetyo disebut ngefans dengan Marsyanda. Kabar kedekatan mereka semakin santer dibicarakan usai Marsyanda mengunggah foto bersama Vicky di akun Instagramnya. Terlebih, Marsyanda menuliskan caption yang bisa bikin salah tingkah. Belajar banyak hari ini, gak nyangka bisa nemuin permata lagi dari kamu, ujar Marsyanda, dilansir brilio.net minggu. Unggahan tersebut mendapatkan komentar dari warganet. Kedekatan mereka mendapatkan reaksi pro dan kontra dari publik. Tak sedikit yang meminta Marsyanda untuk berhati-hati kepada mantan suami Anggelelga tersebut. Meski mendapatkan kontra dari warganet, Vicky mengungkapkan dirinya tak ingin ambil pusing. Menurutnya, warganet tidak memiliki kuasa untuk menentukan pilihan hidupnya. Kan kita dua orang nih, disatukan dalam pikiran. Hatinya, kalau ada satu hal yang gak nyaman atau menyedihkan, ya jangan dilanjutkan. Tapi kalau ini membuat bahagia, kenapa gak dilanjutkan? Katanya dikutip dari Adgos Indonesia. Komentar miring dari warganet terhadap Vicky pun diketahui oleh Marsyanda. Mantan istri band Kasyavani ini pun pasang badan dengan membela Vicky dari komentar negatif dari warganet. Baginya, Vicky adalah teman yang baik dan peduli terhadapnya. Gue tuh bingung banget deh. Gue kan kemarin abis. Eh, kita ngobrol santai sambil makop ya. Kemarin abis lounge. Dan dia kan salah satu teman gue juga yang baik gitu ya. Yang char sama gue. Yang mensupport gue dari dalam kalangan dunia entertainment. Kata Marsyanda. Dikutip brilio.net dari tiktok at Marsyanda88. Marsyanda menyayangkan komentar warganet yang banyak kontra terhadap Vicky. Padahal, ia merasa nyaman di dekat mantan suami Angel Elga ini. Karena ia justru belajar banyak dari Vicky selaku temannya di dunia entertainment yang peduli dan mendukungnya. Terus semua komentar yang ngepost-postingan gue sama Vicky, itu bener-bener yang kayak kontranya itu banyak banget. Faya, wahkah hati-hati sama Vicky jangan sampai jadi korban berikutnya. Ya, pokoknya pro kontra sih. Kayak wow gitu. Setahu gue pas ketemu dia. Gue itu malah belajar banyak dari dia. Ungkapnya. Marsyanda mengaku kagum dengan Vicky. Bahkan ia terinspirasi dengan kegigihan Vicky dalam bekerja keras. Pria yang telah menikah empat kali ini, membuatnya belajar soal fleksibilitas di dunia entertainment. Gue itu terinspirasi dari kegigihan dia dalam bekerja keras. Gue jadi belajar lebih fleksibel. As I grow older. Di dunia entertainment ini, seiring waktu ini selalu berubah trennya, segala macam platformnya itu juga berubah terus. Vicky itu ngajarin gue jadi lebih fleksibel, dan supaya gue punya semangat di dunia entertainment ini, jelas Marsyanda. Marsyanda pun mengaku kehadiran Vicky merupakan hal baik untuknya. Maka dari itu, Marsyanda meminta warga net untuk tidak menghakimi seseorang. Hal tersebut karena apa yang dilihat belum tentu sama dengan aslinya. So it's a good thing for me. I don't think it's a bad influence for me. Jadi kayak, gue tau gue gak bisa ngontrol komentar kalian. Cuman let's not judge a person by the headline you read about time on the media. Karena itu belum tentu yang kamu temukan itu, lo temukan itu sesuai dengan kenyataannya, saat ketemu langsung sama orangnya, pungkas Marsyanda. Marsyanda mengakui dirinya berteman baik dengan Vicky. Pria berusia 39 tahun ini pun justru mengungkapkan keseriusannya dengan Marsyanda. Vicky pun mengaku benar-benar serius ingin menjalin hubungan dengan Ibunda Sienna tersebut. Demi menunjukkan keseriusannya, Vicky akan menemui Ben Kasyavani selaku mantan suami Marsyanda.